Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus dia tuh bilang kayak ada yang bisikin dia selalu gitu. Terus kalau malam jam 2 tuh dia suka kayak ada bunyi-bunyi di kamar. Kan kamar kan meja, eh kasur, meja. Dan disini kayak ada suka digangguin gitu. Dan setelah aku sama adik aku ke saat itu, aku sama adik aku cerita keluhannya adik aku dan ternyata ada yang ngirimin adik aku. Siapa? Rekan kerjanya adik aku dan aku juga tau sih orang itu. Tapi sekarang gimana keadaannya? Udah sempat diusir sih, sempat yang diusir. Tapi ya sekarang udah gak tau kembali baik lagi sih sama rekan kerjanya itu. Emang dikirimin kayak gitu. Oke. Tapi gak kemana-mana kan maksudnya cuma adik kamu dan adik kamu udah baik-baik aja sekarang. Sekarang udah baik-baik aja sih. Kamunya gak apa-apa. Gak apa-apa. Keluarga yang lain juga baik-baik aja. Mudah-mudahan semua malam hari ini juga baik-baik aja ya. Bella kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki sembilan sosok hodam di tubuhnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama Samaran. Kami persilakan Dewo. Selamat malam Mas Dewo. Malam. Apa yang mau Mas Dewo ceritakan? Saya ingin menceritakan semenjak kecil saya merasa ada yang mengikuti saya sesusup mahluk gaib. Sehingga sekarang itu berbentuk harimau. Bahkan ada yang ingin mengajak setiap kali dia ingin mengajak *** dengan dia. Saya mau gak mau harus menurutin dia. Dan saya kesini untuk mengetahuin sosok apa itu dan saya ingin bertemu dengan dia. Mas Dewo kalau bicara emang seperti ini ya? Iya. Oke. Saya boleh nanya ya Mas ya. Itu sejak kapan? Sejak kecil awalnya kenapa? Ada kejadian apa waktu itu? Awalnya waktu itu saya pernah diajak orang tua saya ke hutan di daerah perkebunan kopi. Dan disanalah saya pernah nyasar. Gak pulang selama tiga hari. Dalam hutan? Iya. Terus apa yang terjadi disitu? Itu di luar kendali saya, saya pun tidak menyadari apa yang terjadi sama saya. Bahkan saya seolah-olah seperti orang linglung. Begitu kembali apa yang terjadi? Begitu kembali saya tetap seperti orang linglung. Sehingga dengan sendirinya itu bisa bertahap-tahap. Akhirnya saya bisa seperti normal. Tapi normal itu bukan dalam kata normal. Tetap aja masih ada gangguan-gangguan seperti yang ngikutin saya sampai sekarang. Oke, malam hari ini tujuannya apa? Datang ke menembus mata batin. Saya ingin mengetahuin makhluk itu semua. Baik, mudah-mudahan Mas Dewo bisa mendapatkan jawabannya malam hari ini. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim mata batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dewo, dengan tanggal lahir 31 Maret 1995. Saya merasakan adanya makhluk gaib yang muncul di depan saya setelah saya membacakan sosok Dewo. Saya merasakan ada aura berwarna hitam mengelilingi badan saya sekarang. Sosok Dewo ini seperti dijaga oleh makhluk gaib. Sosok ini telah berada di dalam tubuh Dewo sejak ia masih kecil. Adanya makhluk gaib yang mencoba melindungi sosok Dewo. Dan ada juga sosok gaib yang mencoba mencelakai Dewo. Saya melihat dan menerawang sosok siluman harimau. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silahkan duduk semuanya. Terima kasih. Hmm, kau bisa bantu saya tidak? Baca yang ini. Sekenceng-kenceng. Dewo, 31 bulan 3 tahun 1995. Iya, makanya dari tadi memang seperti itu. Dewo ini waktu kecil pernah hilang di hutan. Tiga hari di sana, tapi begitu kembali seolah-olah tidak normal. Seperti orang linglung. Dan sejak saat itu, seperti diikuti ada sosok gaib seperti siluman berbentuk macan. Dan saat ini sering menghantui sosok macan itu. Bahkan ada sosok gaib yang selalu mengajaknya dan dipenuhi permintaan itu. Makanya malam hari ini datang ke menembus mata batin untuk mengetahui sebenarnya siapa sosok macan atau sosok gaib yang sering menghantui itu. Sini saya tuhis serem menyeramkan matanya merah, psikopat, dan kemudian makhluk gaib berupa wajah yang seram. Wajah wanita hancur. Wanita hancur. Oke. Ada harimau juga di situ? Ada harimau juga di situ. Oh, katanya dia sejak hilang dan sejak kecil sampai sekarang ada yang mengikuti di badannya, yang mendiami badannya seperti sosok hodam gitu. Sosok hodam, ya? Iya, betul memang ada ya? Wah, saya melihatnya memang ada sih. Dan banyak? Banyak sosok hodam, jadinya dia agak ada-agak aneh. Oke. Saya menggambar sosok macan di sini. Sosok hodam itu energinya memang melindungi, menjaga, atau justru memberikan pengaruh negatif buat dewonya, Roy? Justru memberikan energi negatif buat dewonya, Bang. Saya menggambar ada siuman macan yang menyeramkan. Mas Dewo pernah melihat sosok yang digambar, Roy? Belum pernah, Mas. Tapi saya selalu mengikuti gendak dia, Mas. Seperti ada yang menarik saya ke arah perempuan itu, Mas. Arah perempuan itu? Maksudnya perempuan mana aja? Berdiri untuk apa ya? Sepertinya saya ada tarikan arah ke sana, Mas. Mas Dewo tertarik sama bidang tamu kami? Tertarik sama Bella? Iya, Mas. Jadi itu nanti saya akan cerita deh. Ehm, nanti ya. Aku minta bantuan dulu. Aduh. Bantuin lah. Hebat. Saya akan menganalisa dan menulis satu persatu. Kemudian... Tadi sosok Kodami Harimau. Hawa Napsu. Ada Hawa Napsu juga ya. Berontak. Marah. Kasar. Kebun binatang. Mas Dewo matanya kayak gak fokus gitu. Sekarang ngeliat ke kiri. Mas yang enggak usah ada energi panas. Melawan. Dewo. Sikopat. Serem. Dan menetralisirnya. Saya butuh. Nanti ada penetralisirnya. Harimau. Dan Hawa Napsu. Menjadi satu. Berontak. Marah. Kasar. Adalah sifat pribadinya dia. Tanpa embel-embel makhluk halus. I'm so sorry. Tapi emang itu ya. Yang kamu liat ya. Sekasar itu dia. Tunjukin. Kalau kamu memang kamu berani. Saya tidak menantang. Saya hanya berbicara. Untuk apa kamu tahu semua itu? Untuk apa saya tahu semua ini? Saya tidak bilang untuk apa saya tahu sini. Tapi saya untuk membacakan. Agar pemirsa di rumah juga dan penonton mengerti. Jalan ceritanya seperti apa? Mata merah. Artinya sudah dalam kemasukan. Setengah. Setengah-setengah. 60% tidak masuk. Dan tangannya dari tadi membentuk seperti ini. Keras dan bergetar. Betul sekali. Sebagai seorang dewa. Saya melihat di sini sebaiknya. Dia tidak bermain-main dalam dunia mistis. Ini pengaruh hodamnya ya, Rod? Oh ya. Bisakah disebut hodam? Atau bisakah disebut yang lebih ini lagi? Kalau hodam itu kan baik ya? Iya. Biasanya justru kan melindungi, menjaga gitu. Yang bisa jadi leluhur yang memberikan. Ini bukan? Bukan. Kamu melihat perempuan itu mulu. Bintang tamu kita. Karena hasrat saya ada keinginan dengannya. Apa? Hasrat saya ada keinginan dengannya. Hasrat saya tulis. Ada hasrat. Ini bahasa halus doang sebenarnya mendampinginya. Sebenarnya dia kayak nafsu aja gitu sambil menang tamu kita ya, Rod? Iya. Dewo. Ini benar mau dilepaskan atau tidak? Iya. Jaminannya apa? Apapun jaminannya, saya siap. Apapun? Jaminannya. Jaminannya. Tapi kamu mati emir. Nggak sinkron sama ucapan kamu. Coba mungkin kamu sebagai seorang wajah memberikan support pada dia. Support, support, support. Apa ya? Jangan sampai dia penasaran dan akhirnya ikut keluar studio setelah acara ini selesai. Kamu bisa gak sih? Semuanya akan baik-baik saja. Kamu gak perlu risau. Semua gak apa-apa. Semua aman-aman. Di sebelah sini, Bel. Kamu pegang pundaknya, bangunnya. Untuk menandakan persahabatan, bukan permusuhan. Saya jagain, roh jagain. Terus kamu pegang pundaknya. Hai Dewo. Aku Bella. Oke. Tia-tia. Kamu bisa kok hidup sewajarnya yang lain dan aku yakin kamu bisa. Ya. Hai. Bella. Dua. Salam kenal. Iya. Kamu bisa. Kayak manusia yang lain kok. Kalau gak ada permusuhan, dia juga gak akan menyerang. By the way. Ini tadi waktu pas lagi. Aku gak ngerti kalian. Errah. Ngapain? Tapi aku kayak gini loh. Kayak bener-bener kayak ke dimensi lain gitu. Ada di tempat lain. Ada di tempat lain. Iya, iya. Berarti? Are you okay? Enggak. Iya, okay sih sekarang. Tapi gak okay yang tadi. Bahaya. Bisa kejang. Iya, karena kamu itu gak biasanya yang kamu ngelakuin sih. Kamu tulis semuanya, terus kamu baca yang kamu deketin. Iya. Karena aku takut juga. Karena aku juga ada happy lapsi. Oke. Om. Sampai jumpa di tempat lain. Sampai jumpa di tempat lain. Sampai jumpa di tempat lain. Iya. Sebenernya sih gak mau pake. Energi saya kan capek juga. Tapi dia harus gitu. Kembali ke alam kamu. Bangun. Iya. Nah dia lihat dulu. Kita butuh bantuan medis gak? Sampai jumpa di tempat lain. Oke. Sip. Kita duduk lagi. Penonton tadi kenapa? Ada yang jatuh dari belakang. Sini? Apa belantung? Enggak. Tanah. Riko, Riko. Aduh. Roy tadi ada kayak bunyi bentrokan energi. Terus juga penonton kena... Apa tuh lemparan tanah ya? Tanah kuburan. Saya melihat kamu... Menggunakan banyak energi melawan saya. Tapi saya gak mau... Mengelawan. Karena sekalinya saya bikin sesuatu... Pasti akan bahaya buat orang tersebut. Saya pengen Dewo... Kamu bawa barang-barang ya? Barang sesuatu yang aneh. Bawa apa mas Dewo? Sebuah... Keris berserta... Pendampingnya. Bawa keris. Boleh diambil? Boleh, boleh. Gila, berarti gue hilang 3 detik, 5 detik ya? Dia juga... Iya bener, dia pernah hilang juga di yutan. Mungkin dibawa sama sosok gaib. Dan mungkin kamu juga berusaha... Mungkin saya merasakan dia. Terlalu masuknya gitu. Ngebacanya jadi ikutan. Ini apa aja, Ma? Ketika saya melakukan sebuah ritual. Inilah yang saya digunakan. Untuk... Melakukan ritual ketika mereka menginginkan saya melakukan ritual itu. Keris kecil, Roy. Roy. Gila. Adli Yones sudah didoakan. Kamu nggak bisa tarik ya. Ada penerokan energi terus ya. Penerokan energi terus menerus setelah terjadi di sini. Gaib yang nggak tahu penjaga, bukan penjaga sih kalau kayak gini ya. Ini sekarang yang dia pikirkan. Angkat kakinya, angkat kakinya. Jangan sampai kena. Ini bisa diajak komunikasi nggak? Bisa kali ya. Coba-coba ya. Selamat. Awas, Bell. Iya makanya, ini saya mau coba aja komunikasi tapi tunggu dia tenang dulu. Dia nggak bisa ngomong nih kayaknya seolah-olah sih. Makanya binatang deh. Kamu yang selama ini ikut di badan ini ya? Udah lama ikut dia. Iya. Kau mau tanya apa, Bell? Maunya udah berapa lama? Di sini saya merumuskan banyak cerita. Apa? Terus tenangnya. Kuburan. Dia pernah, saya melihat gini. Ini yang saya catat. Saya melihat dia pernah kekuburan melakukan prosesi ritual. Siap makam yang tidak biasa. Bukan yang biasa-biasa ya. Tapi tidak biasa. Yang sangat ekstrim. Dan saya melihat di sini sakit hati. Karena dibilang tukang ngutang dan nggak punya uang. Saya merau, apakah ini benar? Kamu siluman kan yang ada di dalam butuh badannya anak ini kan? Cukup bilang ya atau tidak dengan anggukan saja. Betul? Anak ini diikuti oleh harimau. Dan terbiasa juga dengan makan telur mentah. Daging mentah dan beberapa yang mentah. Kalau ini tidak dihentikan. Korban akibatnya adalah korban saudaranya. Saudara dari family intim. Dan itu akan berbahaya. Saya tuh penasaran loh sama benda ritualnya gitu. Ini. Kemudian. Makan daging mentah. Air liur sudah didoakan. Barang aku sekali lihat. Orang kena air liur dan dia jilat. Itu pasti akan mengerikan sekali. Lepas dengan kebaikan. Di sini yang paling penting. Harus dilepaskan kebaikan ya. Walaupun belum tentu kebaikan juga. Belum tentu kebaikan juga ya. Oke. Ini berarti kita harus baik-baik dong. Gue hadapan dengan dia ya, Ray. Saya akan nulis tato mantra ya buat kamu. Oke. Kalau mau, ya sudah. Kok mau saya pegangin tangan ya? Apa itu? Mau keluar nggak? Saya baik-baik loh. Kau malah kayak gitu. Kau mau pergi tinggalin badan ini ya. Tinggalin badan anak ini ya. Pergi ya. Bisa pergi? Tinggalin. Tinggalin badan ini. Tinggalin ya. 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 Alamnya beda. Kasian dia. Ya. Kamu pergi tinggalin dia ya. Karena kamu bukan ngejagain dia. Kamu malah ngecelakain dia. Boleh tinggalin dia ya. Silahkan pergi. Keluar kembali ke alamnya. Itu apa, Ray? Saya minta bubuk suci. Mungkin tisu basa ya biar kenapa matanya. Tisu basa? Tisu basa. Abis yang di sini kayaknya. Tadi itu tanah kuburan di tribun penonton kiriman dia juga ya? Iya. Kamu nggak kena kan? Nggak nggak. Itu soalnya sering banget di sini yang bawah tanah kuburan itu kan si energi dan ether negatif sih. Kok gitu? Merem ya. Merem, merem, merem. Ini apa, Ray? Ini namanya bubuk suci. Oh. Ini kena matanya. Tisu basa lagi deh. Tisu basa. Tisu basa. Mas. Ini kunyit sama lubuk suci untuk apa, Roy? Ini kunyit dan bubuk suci untuk menghilangkan energi hawa negatif dari tubuh dia dan kembali ke alamnya. Lepas sekarang ya dari badannya sih? Lepas, Dewa ini. Lepas banget. Mas Dewa bisa bangun, saya bantu ya tangannya. Kalau ini... Tisu basah. Aku minta nama satu. Tisu basah lagi boleh. Tidak apa-apa. Bel, tolong, Bel. Oke. Ini tadi... Duduk dulu aja. Kerisnya harus di bawah. Kerisnya harus di bawah. Ya. Oh boleh, minta tisu basah. Untuk orang ini, partisipan kita, kasian, simpati, atau tidak simpati? Sebenarnya simpati dan kesian sih, Roy. Ini dia sekarang kesakitan nih. Saya sakit kepala lu, bener. Ritual dibakar. Maksudnya apa ya dengan ritual dibakar? Apakah ada benda-benda lain yang ada di belakang Dewo? Jujur sama saya, Mas Dewo. Mas Dewo bawa apalagi? Hanya alat ritual itu aja? Hanya keris ini? Mas Dewo sekarang bawa dompet? Bawa. Di dalam dompet tersebut ada sesuatu. Warna putih. Saya mau lihat. Oke. Gaknya usah. Di sini ada ritual dibakar. Kamu... Kamu udah beneran tidak ada membawa apa-apa lagi kah? Ci? Udah gak ada? Enggak. Jujur. Saya kasih kesempatan lagi untuk pertanyaan kedua. Kamu membawa barang lagi kah selain yang tadi? Dua kali ditanya. Kalau yang ada, ambil di belakang. Bawa. Hmm? Udah saya ambil. Jadi jawabannya adalah? Ada. Boleh saya ambil? Boleh saya ambil. Silahkan ambil. Saya tidak suka orang yang tidak jujur. Ini ada apa lagi di tempat ini ya? Benda ini kayaknya bentuknya kayak semar. Semar meseng gitu. Ini loh ya. Masih ada lagi. Itu diambil di dompet. Iya. Oke. Dadanya sakit? Kenapa kamu sakit dadanya? Iya. Kayak ada yang mukul lah. Tapi kita padahal gak kenapa-kenapa ya? Saya rasa tadi waktu kamu ada... Proses glancing. Proses ini waktu dia coba untuk nyerang kamu dan kamu tahan. Dia gak nyadar. Jadi baru berasa sekarang sakitnya. Iya. Iya. Aku tetap... Aku tetap... Memberikan kamu energi positif kok. Saya tetap... Dari tadi nih saya ngirim energi nih ke kamu. Energi positif. Semoga kamu sehat kembali. Semoga kamu bahagia. Semoga kamu kembali ke jalan yang benar dan pattern awal. Semoga gak ngebantah orang tua. Betul kan? Susah banget dibilangin. Saya melihat vision di kepala saya. Orang tua gak bete banget. Kalau misalnya... Lihat anaknya kayak gini. Dan... Anak ini kok gak ada kayak gunanya. Jangan kecewain... Orang tua mereka... Yang mereka yang didik kamu. Apakah itu benar semua? Jujur. Tapi urusannya dengan anda apa? Tapi urusannya dengan anda apa? Baiklah. Saya tidak akan menanya lagi. Saya tidak akan membersihkan. Saya serahkan bintang tamu. Untuk tiga. Ini kayaknya pengaruh jimatnya ya. Ini ada sosok lain lagi yang masuk nih. Kamu perlu diapain ini Roy? Mau diapain jimat yang dia bawa ini? Mau dibakar. Dibakar. Mas Dewo. Mas Dewo niatnya kesini mau lepas semua kan. Sosok-sosok gaib yang selama ini ikut di dalam badannya Mas Dewo kan. Yang selama ini dikasih makan dengan ritual-ritual ini. Ya ini mau dilepas semuanya. Yang pertama stop ritual. Sama yang berikutnya ini jimat harus dibakar kata Roy. Ya. Bella silahkan. Kau munduran. Kau munduran. Kau munduran. Ya Ah. Ya Lapa. Tinggi lu economic. Simu muak. Apa man. Sama satu lagi Bella, di dalam situ, ada kertas putih, kain putih, kain putih ini, kain putih ini? Cepet, cepet, cepet Bella. Cepet Bella, cepet Bella, cepet Bella. Cepet, 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 cepet. Kamu senang ke tangan kaki kamu. Dia kayak kepanasan loh Roy. Iya. Ini sekayanya sosok yang dalam jimatnya itu ya? Iya. Dia kayak kepanasan dibakar gini sampe... Aduh. Kasian banget. Aduh. Badannya sebenernya yang kasihan. Apa? Badannya yang kasihan. Badannya yang kasihan. Badannya yang kasihan. Dikit lagi tahan, tahan Mas Dewa, dikit lagi habis. Tahan ya, dikit lagi habis. Oke. Tahan ya. Udah habis semua. Udah habis semua bener. Semuanya udah berakhir. Tapi ini udah bener-bener bersih belum, Roy? Bersih. Semua makhluk gaib, apalah sosok-sosok yang ikutin dia, udah keluar semua dari badannya? Sudah keluar semua dari badannya. Tapi emang sebelumnya dia dikuasain sama makhluk gaib gitu. Cara dia bicara, cara dia ngeliat, bersikap, itu semuanya pengaruh makhluk gaib. Iya. Kasian sih nih anak nih. Harusnya dia ga boleh kayak gini gitu. Tengah rambut gitu ya. Iya. Dia juga hobi perempuan. Jadi gonta ganti wanita. Jadi itu yang jadi kendala saya gimana kalo ga bisa lepas dari hal-hal negatif kalo masih punya kebiasaan atau bad habit yang jelek. Kan kalo bertukar, you know, having sex itu bertukar energi ya. Nah kalo dia itu tuh bermain dengan beberapa orang tuker-tukeran energi. Kasihan kalo masih muda tapi justru malah banyak banget kesalahan. Apa ya? Salah keputusan gitu loh yang diambil. Ini kayaknya harus take out deh. Take out. We have to take out. Take out. Tapi udah bersih kan Roy ya? Bersih. Sebersih-bersihnya. Coba dibawa ke luar. Didudukin. Dikasih minum. Kasih minum. Tapi ini udah clean kok. Disaat jiwa kita dikendalikan oleh setan. Kita harus mencoba pergi dari dunianya. Agar terhindar dari bahaya. Berikut ini. Pria yang tega mencelakakan orang lain. Demi memperlancar usahanya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama Samaran. Kami persilahkan Gilang. Yang tega menerimanya. repo Selamat malam Mas Gilang Selamat malam Mas Apa yang mau Mas Gilang ceritakan? Saya seorang tukang tambal ban Di daerah Jakarta Oke Saya sebagai tukang tambal ban itu di pinggir jalan Saya biasa melakukan kecurangan-kecurangan Menghamburkan paku di tengah jalan Untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar Tapi Ada kejadian yang membuat saya pada akhirnya mengalami Trauma Yang menimbulkan trauma? Iya Gimana kejadiannya? Pada saat itu ada pelanggan Datang untuk menambal ban Ketika Dia membawa motor itu Aku setelah membuka Ban itu Ada sebekan kecil Sehingga saya berinisiatif Untuk Menambah robekan ban tersebut Tapi ternyata Kedapatan oleh pelanggan itu sendiri Sehingga saya dipukul Diinjak-injak Ditenang Sama dia Oke Lalu Dan Saya benar-benar Merasa kesakitan Karena Pukulan itu Dan digebuk Sampai benar-benar Menyiksa benar Itu ada yang melihat Kejadian itu? Ada Pada akhirnya Karena kerebutan itu Warga menghampiri Oke Karena aku berpikir Untuk menamatkan Juri saya Dan nyawa saya Aku memilih Untuk meminta maaf Dan bermohon-mohon Tapi Ternyata Pelanggan itu Mau memaafkan saya Totalnya Semuanya Jadi 80 ribu Apa? 80 ribu? Iya 80 ribu Mahal banget bang Di tempat tambal lain Enggak segitu bayarnya Iya ini cuma nambal doang 80 ribu Gimana sih bang? Nambal doang gimana Kan itu Di dalamnya itu diganti Ban dalamnya diganti Jadi 80 ribu Gimana sih? Iya harus diganti Itu karena Kalau ditambal udah Gak bisa Udah 80 ribu Aduh Dari sini ATM yang paling dekat Mana? ATM disono 500 meter Masa jalan aja Disini disono Ya Udah Nah motor Saya taro sini dulu Buat jaminan Iya 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 Udah Saya ambil dulu duit ya Yuk Mantur Yuk Akhirnya Gue dapet lagi duit Kenak tuh orang Gue tipu Aduh Baris manis Heel Get excited Terima kasih telah menonton Hei mas Bermontur saya kenapa ini mas Gak apa-apa Lah kok lubangnya makin lebar mas Emang lebarnya segitu Tadi juga segitu Jangan-jangan mas menculas ini Saya ini buka bengkel udah lama Ngapain saya menculas Gak mungkin mas, ban saya jadi begini mas Bahas tambalan yang lain kali Gak percaya saya mas Nah ini apa buktinya mas Itu tadi Itu apa Gak gak bukan, itu bukan Mas gulas banget mas Ini ada apa bang Gini mas, saya kan menambal ban Begitu saya menambal ban, saya lihat Gak gulas Nyombek ban saya Pak gila pari ya Wah pantasan aja motor saya Tadi harus dibayar 80 ribu tuh Ini dicurang Ini dicurang nih Dasar tukang tanggal Culas lu curang lu Setelah peristua itu Aku memilih pindah tempat Tetapi dalam proses yang sama Hanya saya tidak lagi melakukan kecurang-kecurang Terus? Dan saya Berinisiatif untuk Mencari bantuan Dengan mendatangi seorang dukung Supaya apa nih Sebagai minta penglaris gitu Saya meminta jimat Untuk melariskan usaha-usaha saya itu Lalu? Ya Banyak Keuntungan yang saya dapat Hanya Kenapa? Saya mengalami Konsekuensi yang sangat buruk pada diri saya Apa itu? Konsek hilang Saya kadang-kadang Mengalami ketakutan Saya Seperti bukan diri saya sendiri Maksudnya? Kadang-kadang aku Saya itu seperti Ingin bunuh diri gitu Gak bisa melihat benda-benda tajam Karena Aku Sebelum merasakan peristua itu Saya melihat Didatangi Manusia berbulu Yang tinggi Bertanduk Dengan mata yang Menyalah gitu Dia datang mencekik saya Ini terjadi setelah punya jimat? Iya mas Oke Yang datang ini sosoknya Laki-laki Perempuan Saya gak bisa mengenal sosok mas Soalnya Wajahnya itu sangat menyeramkan Oke Lalu? Saya benar-benar ketakutan Jika saya mengingat Jika saya mengingat hal itu Saya benar-benar kehilangan kendali Sehingga membuat saya untuk datang ke sini Jadi tujuannya datang ke Manus Mata Batin Untuk menghilangkan sosok yang sering mengganggu Iya Saya benar-benar cukup terganggu Sering datang? Sering datang mas Hampir setiap hari? Hampir setiap hari Malam hari ini ada di sekitar sini? Ada Dia di samping Baik Dan mudah-mudahan malam hari ini Sosok yang memang mengikuti Mas Gilang Benar-benar bisa lepas dari hidupnya Mas Gilang ya Iya Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami Dia adalah seorang indigo Kami persilakan Roy Kiyoshi Sebelumnya Tim Mata Batin Sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan Kepada Roy Kiyoshi Dengan mata batinnya Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan Gilang Dengan tanggal lahir 10 November 1989 Nomor rumah 14 Sosok yang memiliki karakter keras kepala Saya mencoba membaca pikiran dari Gilang Kalau ia tidak suka ada orang lain yang mencoba mengganggunya Dari mata batin saya Gilang memiliki dua kepribadian ganda Dan Gilang suka menyakiti seseorang Saya juga melihat dari mata batin saya Saya melihat sosok laki-laki di tubuh Gilang Arwah genta yang an Selamat malam Selamat malam Roy Silahkan duduk Terima kasih Gilang Dengan tanggal lahir 10 bulan 11 1989 Dan nomor rumah 14 Gilang punya usaha sebagai tukang tambal ban Pernah berbuat kecurangan Dan waktu itu sempat sampai dia dianiaya oleh orang yang dicuranginya Ada warga yang melihat Ada warga yang melihat dan saat itu karena malu sudah minta maaf Pindah ke tempat lain melakukan usaha yang sama Tapi menggunakan jimat waktu itu dari dukun supaya melariskan usahanya Sejak menggunakan jimat Sejak menggunakan jimat sering dihantui oleh sosok gaib Dan malam hari ini katanya dia juga bisa merasakan kehadiran sosok gaib itu Makanya datang kemana usah mata batin supaya bisa lepas dari gangguan-gangguannya Oke baik Balan pelan ya satu persatu Saya telah telah teliti dan telah ten Oke Gilang adalah sosok seorang yang saya rasa cukup cerdas dalam lingkungannya Dan sepertinya saya ngerasa dia punya teman gaib Terima kasih telah menonton! Ayo Kalau ada yang sepertinya kemur안 Kamu bisa bikin Mereka Lepas 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 Dekas Lepas 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 Kamunya, bantuin, bantuin dia, dia dijagain, dia dijagain, Bella duduk disitu, Bella. Bantuin dia nyaruh jadi penonton, tutupin rambut kamu. Kenapa kamu jadi brutal gini sih? Ini kesurupan atau emang dianya sendirinya kayak gini loh ya? Ini ada yang nguasain dia deh kayaknya nih. Tolong stand by ya. ... ... ... ... ... ... Tidak! Udah cepat sih... Kenapa bapa nih? mas gilang udah bisa tenang mas gilang udah bisa tenang mas gilang denger saya mas gilang gilang gimana-juris apa ini kenapa dia kenapa air bunga air bunga Air bunga dong Ini kenapa? Oh kenapa? Hah gimana? Oke bentar bentar Bedirin dulu Dudukin 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 yang panjang 1, 2, 3 yang panjang Berdicu sih Mayam Kita tolong diliatin Jagain Tolong bantu ya Di take out, bawa-bawa keluar Tolong dibantuin Kenapa? Dia kenapa? Ketakutan Kita langsung teriak Keserupan, dia teriak, teriak Kamu harus menghindar terus ya Dia kayaknya memegang kaki kamu Langsung nangis Apa dilepas aja ya Valentino nya Dari tadi udah digangguin dia Ada sekurutnya yang jagain ya Bawa-bawa keluarga 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 Terima kasih telah menonton 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 Keluar menonton Hati menonton Penonton fokus penonton Terima kasih telah menonton Aduh Terima menonton 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 Menonton Terima menonton Bel Terima menonton 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 Terima menonton